Hai kita akan menanam cabai merah berhubung saya males nih beli bibit cabai ini ada cabai-cabai merah yang segar-segar saya akan memakai bibit cabai yang beli dari pasar ini untuk Hai proses pembudayaan cabai skala rumahan Hai lumayan Hai cabai gratis tinggal ngambil di kulkas Hai ha ini medianya ini saya menggunakan tanah-tanah sisa pembakaran campur kotoran ayam campur kotoran sapi saya angkup menjadi satu saya gunakan sebagai media hai 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 selamat menikmati nah ini bibit cabainya saya potong terlebih dahulu saya belah menjadi dua kalau takut pedes panas kalau takut pedes tangannya bisa sepertinya ini langsung dibelah kemudian langsung diletakkan ke media dengan kuat tidak tumbuh kalau menggunakan cabai ini pasti tumbuh karena bijinya masih fresh mungkin kelemahannya menggunakan cabai dari pasar itu kurang yang bagus ya pertumbuhannya itu tidak bisa rata tapi itu bisa diatasi dengan cara proses pemupukan dan perawatan yang benar maka kondisi tanaman akan bagus kalau skala rumahan kan posisi apa jumlahnya kan terbatas jadi kita bisa semaksimal mungkin merawatnya berbeda kita kalau menanam skala besar mau gak mau itu kita harus menggunakan cabai yang khusus untuk pembibitan harganya biasanya satu bungkus itu antara Rp80.000 hingga ratusan ribu isinya juga banyak sampai Rp1.000 lebih satu bungkusnya jenis cabai F1 yang bisa kita biasa kita gunakan untuk posisi pembibitan karena ini hanya untuk skala rumahan saya hanya seperti ini saja ini saya susun nanti cabai-cabainya akan tumbuh di sekitar sini ketika sudah penyemen sudah tumbuh kita nantikan pindahkan ke polybag polybag belum saya siapkan saya hanya menyiapkan proses penyemen terlebih dahulu oke kita susun seperti ini kemudian saya semprot perlahan agar rosah kemudian saya tutup ya menggunakan tanah petir petir saya tutup saya tutup ini saya sempat lagi agar benar-benar basah selamat menikmati oke kita tinggal menunggu sampai tumbuh nantinya baru nanti kita akan pindah tanam ke dalam media polybag yang lain oke semoga info ini bermanfaat ini usianya udah 30 harian saat ini kita akan mulai proses pindah tanam untuk ini tanamannya tidak tumbuh semuanya hanya sebagian yang tumbuh tingginya kurang lebih sudah 100 mm sudah siap pindah tanam untuk pindah tanam dilakukan pada pagi hari bisa juga yang baik pada sore hari terima kasih 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 oke demikian proses penyamaian cabai menggunakan bibit dari dapur semoga prosesnya bisa berguna bagi yang anda memiliki akan menanam cabai bisa menggunakan bibit dari dapur kita tinggal menunggu proses dewasa dan berkuar melakukan perawatan dengan melakukan pemupukan menggunakan media kue kambing dicampur dengan sekam untuk medianya selamat mencoba selamat menikmati